Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Fatoni Akbar di Rauda Tuljana This Week Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan satu pekan di perguruan Islam Rauda Tuljana Intro Berita pertama Pada tanggal 7 November 2023, siswa-siswi Super School menjalani kegiatan yang penuh semangat dengan mengenal berbagai jenis kendaraan di lingkungan sekitar mereka Anak-anak dengan antusiasme tinggi memperhatikan dan belajar tentang berbagai macam kendaraan Seperti becak, sepeda motor, sepeda dan mobil Ini adalah pengalaman berharga yang membantu mereka memahami lingkungan sekitar mereka Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kendaraan Tetapi juga mengembangkan keterampilan observasi dan interaksi sosial di antara siswa-siswi Berita kedua Festival Literasi Sekolah tahun ajaran 2023 yang berjalan dari bulan September hingga Oktober ditutup dengan berbagai kegiatan Di antaranya pengumuman pemenang lomba video kampanye anti-perundungan oleh siswa jenjang 1-3 Penulis terbaik cerita karya siswa, launching buku karya siswa, teatrikal perjuangan rakyat Palestina dan wujud cinta pada Palestina Dengan aksi pengalangan dana untuk membantu saudara kita di Palestina Dana yang terkumpul senilai Rp45.753.000 dan telah disalurkan pada Yayasan Insan Mandiri Berita ketiga Pada tanggal 23 Oktober 2023 adalah hari bersejarah bagi SMP Raudotuljana Dimana semangat kepemimpinan dan partisipasi siswa bersinar terang Acara pelantikan pengurus OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah Periode 2023-2024 telah diadakan dengan penuh semangat dan haru Acara pelantikan ini adalah bukti bahwa di SMP Raudotuljana Partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan sangat dihargai Siswa-siswi sekolah ini telah memilih dan memberikan mandat kepada pengurus OSIS baru Yang akan memimpin dan mewakili suara siswa di seluruh kegiatan sekolah Pengurus OSIS yang terpilih akan membawa visi, ide, dan aspirasi siswa ke dalam tindakan Serta menjadi duta suara siswa di seluruh sekolah Berita keempat Pada selasa 7 November 2023, Pemuda Semaraja melaksanakan kegiatan Semaraja Goes to Campus Kegiatan ini diikuti jenjang 11 dan 12 Sebanyak 93 siswa dan 8 guru pendamping mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan Institut Teknologi 10 November Di kampus OPN, acara dipandu oleh Kak Rifki, dipersamai oleh Kak Atta, Kak Alia, Kak Hisham, dan Kak Rangga Yang merupakan alumni SMA Raudotuljana Kegiatan Goes to Campus merupakan ikhtiar SMA Raudotuljana Supaya Pemuda Semaraja memiliki pengetahuan yang tepat tentang jurusan yang dipilih Sehingga dapat mendukung pengembangan diri sesuai minat dan bakatnya Sosialisasi seputar program studi dan jalur masuk di UPN dan ITS Menjadi informasi penting yang didapat dari kegiatan ini Demikian berita Raudotuljana This Week kali ini Saya Fatani Akbar, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih